Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... di klub kampung halamannya sebelum bergabung dengan Akademi Muda Underledge pada tahun 2016. Setelah tampil 5 kali di UFA Youth Lake dalam 2 seterah tahun untuk Underledge, Kiwior menguji dirinya di Slovakia bersama Podbrezova dan MSK Zilina. Selama musim kedua terakhirnya bersama MSK Zilina, Kiwior lolos dari daftar 17 pemain yang disingkirkan karena dampak pandemi. Selanjutnya, Jakub Kiwior membantu tim kecil Slovakia lolos ke kualifikasi Liga Konferensi Eropa, di mana dia bermain setiap menit dari 8 pertandingan timnya sebelum mereka kalah di babak kualifikasi terakhir untuk Jeplonek. Penampil di level domestik dan Eropa menarik perhatian klub seri A Spezia yang membayar 2,9 juta atau 1,9 juta untuk membawa back Polandia serbaguna ke Italia pada Agustus 2021 dan karirnya terus meningkat sejak itu. Dia kemudian beradaptasi dengan kerasnya sepak bola Italia. Kiwior menonton dari bangku cadangan dalam 2 bulan pertama musim 2021-2022 sebelum melakukan debut untuk Spezia melawan Inter Milan pada 1 Desember. Di sebagian besar karirnya, dia beroperasi sebagai geladang bertahan pada musim debutnya. Kiwior mencatatkan diri dengan 21 sebagai starter di seri A. Namun kemudian, dia beralih ke peran back tengah untuk musim 2022-2023. Selain beroperasi di jantung pertahanan, kemampuan kaki kiri Kiwior juga digunakan sebagai back sayap. Itu alasan mengapa Arteta memilihnya, ditambah secara fisik dia memiliki tinggi 189 cm. Jakub Kiwior juga merupakan seorang prajurit di sisi pertahanan. Dia selalu berjuang keras dan mempunyai tekel yang tangguh. Bisa dibilang, aspek terkuat dari permainannya adalah kemampuannya untuk secara konsisten memenangkan duel. Kiwior dapat dengan andal terlipat dalam duel dengan penyerang oposisi dan memenangkan bola kembali. Sementara dia dapat menggunakan kakinya yang panjang untuk menempuh jarak yang lebih jauh serta kemungkinan menjangkau lawan yang dia sentuh. Meskipun dia memiliki takling yang bagus, tetapi postur fisiknya membuatnya kurang lincah dan hal ini membuatnya lemah apabila lawan menyerang dengan cara melebar. Tetapi untungnya, dia memiliki posisioning yang bagus serta dapat memprediksi situasi berbahaya dan hal itulah yang dibutuhkan The Gunners dalam taktik Arteta. Berdasarkan data dari para pengamat, setidaknya ada tiga poin kenapa kedatangan Kiwior bagus buat Arsenal. Satu, merupakan center back yang kuat. Meskipun di Arsenal sudah ada back tengah yang kuat, tetapi dengan jadwal Arsenal yang padat. Maka dibutuhkan pelapis yang sepadan untuk Gabriel dan Saliba. Dan dirasa, Kiwior bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan kemampuannya. Dua, merupakan pemain yang banyak diburu. Penampilan Kiwior yang semakin menanjak, membuat beberapa klub elit mengejarnya. Ditambah usia yang masih muda, membuat dia bisa menghasilkan keuntungan bagi klub di masa depan. Tiga, memiliki kemampuan passing yang bagus. Kiwior sangat kuat dan nyaman beroperasi dalam penguasaan bola dari zona yang berbeda dari Gabriel. Kiwior digunakan di lini tengah, di tengah, dan di kiri tiga back, dan di back kiri selama waktunya di Italia. Dan keserbagunaan seperti itu, tidak diragukan lagi akan bermanfaat bagi Arteta. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kiwior bakal sukses karena sesuai dengan skema Arteta yang membangun serangan dari belakang. Hal ini dikarenakan Kiwior memiliki kemampuan distribusi bola yang lumayan bagus. Nah, menurut kalian, pembelian Kiwior bakal sukses atau flop? Yuk diskusi di kolom komentar. Sahabat pro-roki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!